Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di kreatif channel oke guys balik lagi di sentra rumah jamur insan serba lawan channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha guys balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai yang udah lama tertunda ya guys ya apakah teman-teman ada yang kangen ya guys ya dengan ngobrol-ngobrol enggak penting kita ini karena udah lama ya guys ya hampir 1 bulan insan enggak buat video ya maklum ya guys ya jadi kesibukan ada sebuah komunitas yang sedang insan bangun jadi mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan lah ya guys ya nanti kalau udah berjalan udah ada realnya nanti akan insan beritahukan juga buat teman-teman yang penting doakan kita semua selalu sehat kita semua selalu sukses dan usahanya semakin maju dan berkembang itu dia kuncinya ya guys ya buat teman-teman yang ada kendala atau ada masalah ataupun mau sharing ya masih bisa tetap bertanya di kolom komentar atau di chat WA ya guys ya tapi ya seperti biasa untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah insan bahas dan belum pernah insan buatkan video jadi kalau udah ada pembahasannya jadi gak insan buatkan gak insan jawab ya guys ya langsung insan alihkan ke video atau kalian cek sendiri di branda insan nah jadi agenda kali ini sterilisasi 3 tong ini guys ini adalah bageluk jumbo ya guys ya nah berhubung stok bageluk jumbo nya udah mulai panen jadi insan mau buat lagi nih guys ini 1 tongnya isi 10 ya guys ya oh 1 tongnya isi 12 guys karena 2 tingkat 5 5 di atasnya 2 guys 12 ini 12 yang sana 12 jadi 36 ya guys ya 36 bageluk dan mudah-mudahan hasilnya bagus juga jadi insan mau menunjukkan bageluk jumbo yang udah panen ya guys ya seperti biasa kita masuk ke dalam kumbung yang berantakan ini guys nah ini insan gak pake tripod ya guys ya gak pake tongsis jadinya agak goyang sedikit kameranya nah ini adalah bageluk yang kurang normal yang bisa dibilang 30-50% tapi masih tumbuh jamur sebesar itu guys wah mantap ya guys ya nah ini adalah stok botol yang mau dipake buat bibit guys udah dicuci ya guys ya tinggal kita pake aja nah ini dia bageluk jumbo yang udah kita beri lubang-lubang ya guys ya itu adalah tempat yang untuk panen nah ini guys ini yang udah mulai mau tumbuh nah ini panen pertama nanti ini bakalan jumbo-jumbo super-super rata-rata 8 on sampai 1 kilo setengah ya guys ya 1,5 kilo nah bisa kalian liat pinheadnya seperti ini guys jadi 1 backlog aja bisa menghasilkan minimal 8 on sampai 1 kilo setengah bisa panen sampai 3 bulanan 4 bulan bahkan memang panenan pertama itu nunggunya yang agak lama ya guys tapi ya gak salah sih yang penting dia hasilnya memuaskan akan terus ada bageluk jumbo guys jadi penting itu ya guys ya buat kalian yang mau tau tutorialnya udah ada di channel insan tinggal kalian obrik-obrik aja udah cukup lengkap ya guys ya nah ini guys ini adalah bageluk kayu keras ya guys ya bisa teman-teman lihat teksturnya kebesarannya kepadatannya hasilnya ya guys ya ini dia guys ini backlog jumbo yang udah usia 3 bulan lebih ya guys ya udah panen 3-4 kali nih guys ternyata masih kosong juga guys nah itu panenan raan ini untuk kayu keras semua ya guys ya jadi bisa teman-teman lihat hasil jamurnya wow sekali guys ini untuk backlog jumbo yang udah apsir nah belum sempat terbuang sih guys masih kadang masih mau tumbuh juga ya guys soalnya ini yang sudah seumurannya guys masih menghasilkan seperti ini rata-rata udah 3 kiloan sih guys hasilnya dari 1 backlog jumbo padahal ini hanya sekitar 4 atau 5 kali aja ya guys ya 4 atau 5 kali ukuran backlog normal insan mungkin 4 lah gak sampai 5 kali ya guys ya disini ada juga guys 1 pinhead jadi masih seperti ini ini aja nanti kalau besar bisa mencapai 4 onan ya guys ya bobotnya karena pinheadnya ini dia besar 1 tunggal udah gitu dia masih memakan nutrisi di backlog yang besar ini guys ya jadi nutrisinya masih banyak karena kuncinya di nutrisi dan di steam ya guys ya pembuatan backlog jumbo itu seperti yang udah insan bahas untuk hasil yang bagus perlu nutrisi dan juga steam yang bagus juga bibit berkualitas juga guys nah gendari ini tadi guys baru mereplanting ini ya guys ya ini udah 1 rak kosong nanti akan kita masukkan rak baru kemudian ini bisa dilihat beda pinhead ukurannya pinhead backlog normal dengan pinhead backlog jumbo ya guys ya nah ini juga guys baru repanting guys 1 rak 2 rak nah yang ini udah full tinggal tinggal tunggu buka kertas kalau teman-teman ada yang mau menunggu sampai jamurnya tumbuh baru dilepas kertasnya itu ya terserah ya guys ya pendapat pribadi masing-masing dan kalau insan sih langsung dipotong aja supaya hasilnya cepat tumbuh jamurnya gak lama-lama lagi ya guys ya nah ini dia guys mungkin itulah guys video kali ini untuk panen backlog jumbo teman-teman subscriber lama udah gak asing lagi dengan ukurannya dan bobotnya ya guys ya bobotnya super-super nah kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa tulis di kolom komentar di bawah kita jumpa di video yang berikutnya lebih dari kurang isian mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati